Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, untuk semester 2 ini kita belajar menggunakan powerpoint media pembelajaran yang digunakan Nah, disini untuk bab pertama kita belajar mengenai organisasi kehidupan Apa itu organisasi kehidupan? Organisasi kehidupan adalah struktur atau kita belajar struktural dari kehidupan itu sendiri Belajar pembentuk dari kehidupan itu sendiri Dari yang terkecil, dari yang tidak ada apa-apa Menjadi bentuk yang sempurna Nah, disini, lihat Dari bentuk yang, bentuk DNA yang seperti ini Kemudian berkembang menjadi Ada sarap Kemudian, lihat disini ada Jaringan organ, semorgan Sampai dia menjadi suatu organisme Nah, ini merupakan kompetensi inti dan dasarnya Kita lewat Nah, ibu langsung jelaskan ke sistem organ Atau penyusun organisasi kehidupan dari Yang terkecil itu adalah sel, jaringan, organ, sisim organ, dan organisme Sel merupakan bagian terkecil dan fungsional dari penyusun tubuh makhluk hidup Jadi, kenapa adanya daging, kuku, kemudian adanya paru-paru Seluruh tubuh kita itu disusun oleh yang namanya sel Yang mana, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan Selnya adalah tipe multiseluler Atau bersel banyak Nah, kemudian disini ada yang namanya jaringan Merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama Nah, jadi sel-sel yang bentuk sama fungsi yang sama Dia membentuk jadi kesatuan dan disebut dengan jaringan Kemudian, setelah jaringan itu terbentuklah suatu yang namanya organ Berarti, organ adalah sekumpulan jaringan yang saling bekerja sama Untuk melakukan fungsi kerja tertentu Setiap organ yang ada di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita Itu memiliki suatu fungsi tertentu Contoh, kita sebutkan kulit sebagai organ luar Kulit, dia ada fungsinya? Tidak Ada mengeluarkan keringan Organ dalam contoh Misalkan, ginjal ada fungsinya untuk menyaring darah Nah, jadi organ yang ada di dalam bagian luar atau tubuh kita Itu merupakan Atau dia itu mempunyai fungsi kerja tertentu Kemudian, yang keempat adalah sistem organ Merupakan sekumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melakukan serangkaian kerja Contoh, ibu sebutkan organ-organnya Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus Itu semua kan organ, tapi membentuk suatu rangkaian kerja Nah, nanti organ-organ yang ibu sebutkan tadi itu disebut dengan sistem pencernaan Ya kan? Ada yang namanya dengan sistem pernapasan Organnya bisa kalian sebutkan sendiri Di esnya sudah dipelajari Nah, kalau sistem organ sudah terbentuk dengan sempurna Barulah terbentuk kumpulan sistem organ Atau nanti akan terbentuk suatu organisme Siapa organisme? Contoh diri kalian Kucing misalkan Tumbuhan Itu kan sudah organisme yang sempurna Nah, kemudian tadi kita berbicara sel sebagai penyusun utama kehidupan Nah, sel sendiri dibagi jadi tiga Bagian penting Ada tiga bagian penting sel Ada membran plasma Ada inti sel Dan ada yang namanya itu adalah protoplasma Kita bahas satu-satu penyusun selnya Yang namanya membran plasma merupakan selaput tipis dan elastis Yang bersifat semi-permeable Dan hanya dilalui oleh air, oksigen, dan zat-zat yang terlarut dalam lemak Sisanya tidak boleh masuk Berarti semi-permeable hanya bisa dilalui air, oksigen, dan zat yang larut dalam lemak Fungsinya untuk melakukan pertukaran zat Dan juga melindungi organel sel yang ada di dalamnya Ini fungsi dari membran plasma Kemudian yang kedua adalah inti sel atau disebut dengan nuklus Fungsinya ini apa? Untuk mengatur seluruh kegiatan sel Kalau inti selnya tidak bekerja Berarti otomatis sel tersebut akan mati Nah, di inti sel terdapat yang namanya kromosom Apa itu kromosom? Contoh, kalian mirip orang tua kalian Warna kulit kalian Rambut kalian Nah, itu diaturnya di dalam inti sel Nah, di sini di inti sel juga terdapat yang namanya cairan Yang disebut nukleoplasma Dan terdapat anaknya Atau disebut anak itu disebut nukleolus Nah, ini mengenai inti sel Nah, yang terakhir bagian tiga Adalah protoplasma Protoplasma adalah cairan yang berada di seluruh sel Nah, cairan yang ada di seluruh sel Protoplasma dibagi jadi dua Ada sitoplasma dan ada nukleoplasma Nah, bisa dibaca di sini Kalau nukleoplasma, cairan yang ada di tengah-tengah sel Ada di dalam inti sel Kalau sitoplasma, cairan yang mengisi ruang Antara membran sel dan inti sel Berarti apa? Sitoplasma itu ada di luar inti sel Kalau yang di dalam inti sel Namanya nukleoplasma Kalau di luar inti sel Namanya sitoplasma Kalau seluruh cairan yang ada di dalam sel Baru namanya protoplasma Nah, kita bahas mengenai sitoplasma Yang ada di luar Ada di luar inti sel Nah, di sitoplasma terdapat Organel-organel sel Yang pertama Ada vakuola di sini Nanti dijelaskan vakuola di sini Nah, vakuola itu Untuk tumbuhan dan hewan itu berbeda Vakuola untuk tumbuhan bentuknya itu besar Nah, kenapa besar? Karena dia sebagai tempat cadangan makanan Kalau vakuola untuk hewan itu Bentuknya kecil Dan hanya dimiliki oleh organisme bersel satu Karena dia itu untuk membantu pengeluaran Dan tempat pencernaan Jadi satu lubang lewat vakuola Memakan Mau pengeluaran Itu dari situ Dari vakuola Ibu jelaskan di sini Mengenai ribosom Merupakan Pembuatan Atau sintesis protein Secara gampangnya Ribosom itu fungsinya adalah Sintesis protein Kalau mitokondria Itu sebagai respirasi sel Badan golgi Tempat ekresi Retikulum endoplasma Itu juga jadi dua Ada RE kasar Dan RE halus Fungsinya berbeda Kalau RE kasar Fungsinya sama Kayak ribosom Untuk sintesis protein Kalau RE halus Untuk sekresi protein Dan lemak Juga Di sitoplasma Itu terdapat kloroplas Set hijau Daun Untuk tumbuhan Kalau hewan Tidak ada yang namanya kloroplas Lanjut Nah Di sini ada perbedaan Sel tumbuhan Dan sel hewan Sel hewan Bentuknya berubah Karena apa? Dia tidak mempunyai Dinding sel Nah Nih Poin dua Tidak memiliki dinding sel Makanya dia bentuknya berubah Vakualannya kecil Tadi ibu sudah jelaskan Nah Ini biasanya hanya dimiliki oleh Organisme bersel Satu Ini untuk hewan Nah Kalau yang selnya banyak Kayak Multiseluler Dimiliki oleh manusia Hewan dan tumbuhan Nah Tidak memiliki plastida Contoh Kayak tadi Klorofil Yang membuat warna hijau Biasanya untuk Daun Memiliki sentriol Berperan dalam pembelahan sel Memiliki Lisosom Lisosom Sintinya mencerna Zat sisa Atau zat asing Nah disini sel tumbuhan Bentuknya tetap Kenapa Poin dua Memiliki dinding sel Tadi ibu jelaskan Mengenai vakuala Yang ukurannya besar Maksudnya untuk Menyimpan cadangan Mempunyai plastida Pasti Karena tumbuhan itu Pasti mempunyai Klorofil Syarat utama sel Dia dikatakan Tumbuhan Dia harus punya Klorofil Kemudian Tidak memiliki sentriol Dan Lisosom Itu perbedaan Sel tumbuhan Dan sel Hewan Nah ini dia Gambarnya Nanti Lisosom yang mana Vakuala yang mana Nukleus yang mana Ini bisa dilihat Semuanya disini Cuman disini Memang menggunakan Bahasanya itu Bahasa Inggris Paling beda Katanya saja Nah Untuk Powerpoint yang pertama Sampai sini Nanti dilanjutkan Dengan penjelasan Yang kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih telah menonton